itu awang aksesor car audio kali ini kembali lagi ke bagian awang aksesoris kita kedatangan unit Pajiru Dakar pemasangan head unit Android 9in RAM 6giga 128 ring embasi punya kita aplikasikan di Pajiru Dakar guys yang tadinya masih pakai head unit orinya kita ganti dengan head unit Android sesulit apa sih ya agak bisa dibilang sulit ya sulit banget untuk yang belum tahu makanya kita kasih pengalaman kita share pengalaman kita untuk teman-teman yang belum pernah mengganti ya apa Mas Hai Nah untuk teman-teman yang enggak yang belum pernah nanti bisa buat belajar bersama-sama ya ini juga aku tadinya tanya sama temen kok enggak keluar output suaranya dari head unit ternyata itu kalau Pajiru Dakar dibawah jog driver sebelah kanan itu ada powernya Nah untuk kabel power itu di belakang sini untuk soketnya kabel power itu di belakang sini dicari aja dari kontrol remote nya head unit Android didapatkan ini diantara beberapa kabel kabel speaker ini nanti ada kabel sisa hitam hijau sama biru nah yang untuk kabel warna biru itu yang remote kontrol dari head unit Android ke power bawah jog tadi terus yang untuk kabel hitam itu nanti larinya ke ground dan kabel hijaunya itu untuk kontrol steering wheel ya om ya Nah ini kita coba pakai kontak on dan memfungsi memfungsikan untuk rear atretnya kamera atret ini nah kita coba ini kan kamera atretnya untuk Pajiru Dakar ini tertera lima volt ya guys jadi kita kasih tambahan dengan ini alat buat perubahan harus ke lima lima volt jangan sampai salah sambung dikarenakan nanti kalau sudah kena suplai strom dari head unit 12 volt resiko kamera belakangnya akan terbakar begitu teman-teman Nah untuk barangnya ini nanti ah ini harus ganti frame apa tidak ya untuk si pemiliknya untuk ininya tampilan controller bagian atas ini digital ini mau ditutup difungsikan lah nanti kita atur pakai frame orinya kita kasih head unit 9 ini biar presisi dan rapi biar bisa plug in play begitu ya tadinya sudah kita siapkan dengan frame 9 in tapi tidak ada moncongnya yang bagian ini lah untuk pemiliknya enggak mau disimpan di bagian belakang mau ditampilkan kita tetap maksimalkan pakai frame orinya nanti kita tumpukan bagian depannya nah ini baru kontrol kamera nyeting kamera ini nanti bisa disesuaikan sama kamera yang ada di belakang ini untuk pencarian kontrolnya ya ah ah terus apa Mas eh terima kasih ini agak sulit yang kontrolnya juga nanti bisa dipilih satu persatu sampai keluar tampilan kamera tanpa tulisan nok sinyal nanti bisa keluar gambar begitu terus yang lebih sulitnya lagi tadi untuk cari ininya kamera atlet itu harus kita install juga untuk bagian dan RCA nya juga itu ada tambahannya nah kita lanjut nanti kalau sudah terpasang dengan rapi ya guys ya untuk kiranya kurang lebihnya itu tadi seperti itu untuk temen-temen ya kita sharing sharing dan saling sesama belajar oke next kita lanjut kerja dulu kalau nanti kalau udah beres tak sepilkan lagi oke next you oke next you